Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali di hari yang indah dan cerah ini Saya diberi kesempatan untuk dapat sharing Segala gudah, segala asa, segala beban fikiran saya Melalui aplikasi podcast ini Agar bisa saya bagikan kepada teman-teman Di seantero penjuru Indonesia Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bakti Dan izinkan saya untuk mencurhatkan Unek-unek saya yang pada kesempatan podcast ini Yaitu mengenai pendidikan keluarga negaraan Kepada para baktilovers Dimanapun kalian berada Baiklah, kalau begitu kita mulai saja Yaitu Bahwasannya suatu kegiatan itu Kita kerjakan pasti karena ada Tujuan maupun alasannya Ya, baktilovers ya seperti Kita contohkan saja Teman-teman baktilovers Akhirnya memutuskan untuk menjadi Seorang mahasiswa Dan melakukan kegiatan kuliah Di suatu perguruan tinggi Ini juga pastinya karena ada Tujuan dan alasannya Yaitu bisa saja Alasannya adalah agar Untuk mencari ilmu Untuk mengembangkan diri Untuk mengembangkan karakter melalui Organisasi dan lain-lain Atau bisa juga Tujuannya adalah agar Kelak para baktilovers ini Dapat bekerja pada Suatu bidang tertentu Yang disukai oleh Teman-teman sendiri Atau mungkin juga Tujuan atau alasannya adalah Untuk memperluas kenalan Dan koneksi pertemanan Karena kita tahu Di perguruan tinggi itu kan Menampung setiap pelamar Mahasiswa dari seluruh daerah Jadi bisa dari Sabang sampai Merauke Bisa jadi kita bertemu dari teman-teman Dari daerah yang lain Untuk memperluas koneksi kita Jadi setiap kegiatan kan Pasti ada tujuan dan alasannya Atau mungkin juga Para baktilovers Menjadi Memutuskan menjadi mahasiswa Karena untuk mencari jodoh misalnya Mencari gadis kampus Ataupun conggan Yang memang umumnya Kan banyak berseliuran di kampus Banyak Banyak bertebaran di kampus Daripada di tempat-tempat lainnya Seandainya tidak ada covid Nah intinya adalah Kegiatan itu pasti karena Ada tujuannya Nah begitu pula Dengan pendidikan Keluarga negara ini Ini diselenggarakan oleh Negara dengan Tujuan tertentu Sedangkan Tujuan dari pendidikan Keluarga negaraan Adalah agar teman-teman Baktilovers Nantinya dapat menjadi Smart and good citizen Atau warga negara yang Pintar dan baik Menjadi warga negara yang Pintar dan baik Ini maksudnya apa teman-teman Apakah maksudnya Adalah bahwa setiap Warga di Indonesia Kan bisa Mampu menghafal rumus-rumus Matematika Itu kan pintar Berarti ya Atau mampu untuk menyebutkan Seluruh nama-nama negara di dunia Atau yang seperti apa Pintar dan baik itu Apakah yang Kita yang rajin menabung Yang suka membantu Mama masak di rumah Membantu menghabiskan masakan Si iya Atau Menjadi warga negara Yang memelihara kucing Kan baik sekali itu Berarti Nah ini yang bagaimana Maksudnya Warga negara yang Pintar dan baik Nama-nama mantan Sejak kita sudah lupa Apalagi Bisa menyebutkan Nama-nama negara di dunia Yang skala internasional Jadi Apa itu Menjadi warga negara Yang pintar dan baik Celing Banyak Mantan memang Begini Sering digangguin Pesan Pesan kangen Dan pesan Ingin balik lagi Sekali lagi Maaf Kita lanjutkan saja Nah Kita lanjutkan lagi Jadi Apa itu Warga negara yang Pintar dan baik Nah ini Berarti adalah Sebagai manusia Yang Berkepribadian Indonesia Yang bagaimana Tentu saja Yang memiliki Rasa kebangsaan Dan Cinta Tanah air Jadi itulah Tujuan dari Diadakan Pendidikan Warga negara ini Agar kita bisa Lebih Berkepribadian Indonesia Yaitu untuk Mengindonesiakan Kita Agar kita Memiliki Rasa kebangsaan Dan juga Rasa cinta Tanah air Itulah harapan Dari negara Dengan Menyelenggarakan Kegiatan ini Nah Sedangkan Menurut Aziz Wahab Bahwa Pendidikan Keluarga negaraan Merupakan Media Untuk Mengindonesiakan Para siswa Secara sadar Cerdas Dan penuh tanggung jawab Sehingga Memuat Konsep Konsep Umum Ketata Negaraan Politik Dan Hukum Negara Yang ini Akan mempunyai Manfaat Bagi mahasiswa Yaitu Antara lain Membantu Mahasiswa Memantapkan Kepribadiannya Agar secara Konsisten Mampu Mewujudkan Nilai-nilai Dasar Pancasila Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah air Dalam Menguasai Menerapkan Dan Mengembangkan Ilmu Jadi ini menurut Aziz Wahab Tadi Bagi mahasiswa pun PK ini sangat Bermanfaat sekali Terutama Karena Para-para Teman Bagit Lovers Ini yang masih Unyu-unyu Pastinya Agar Kepribadiannya Lebih mantap Sebagai Warga Indonesia Kemudian Dalam Dalam Kita Menguasai Menerapkan Dan Mempelajari Ilmu pun Kita Selalu Didasari Oleh Rasa Cinta Tanah air Rasa Kebangsaan Dan Juga Sesuai Dengan Nilai-nilai Dasar Pancasila Jadi Ini Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Mahasiswa Menurut Aziz Wahab Saya Lanjutkan Lagi Manfaat Lain Pentingnya Dari Pendidikan Keluargaan Kerahan Menurut Civic Internasional Tahun 1995 Yaitu Bahwa Pendidikan Keluarga Kerahan Sangat Penting Bagi Perkembangnya Budaya Demokrasi Yaitu Sangat Penting Bagi Pemeliharaan Pemerintah Demokrasi Kan Kita Tahu Bahwa Nanti Kita Tentang Ciri-ciri Demokrasi Kemudian Menurut Pakar Lain Juga Bahwa Pendidikan Keluarga Kerahan Sebagai Penyiapan Generasi Muda Untuk Mengambil Peran Dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara Sebagai Generasi Penerus Selain itu PKN Mengajarkan Bagaimana Warga Negara Agar Tidak Hanya Tunduk Dan Patuh Terhadap Negara Saja Tapi Juga Kritis Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Pemerintah Jadi Warga Negaranya Bisa Pintar Menjadi Warga Negara Menjadi Kritis Menjadi Pintar Tidak Hanya Tunduk Jika Pemerintah Melaksanakan Terjun Dari Jurang Masa Kita Juga Mau Patuh Saja Terjun Dari Jurang Kan Tidak Kita Tau Tentang Hak Kita Sebagai Warga Negara Jadi Itulah Teman 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 Antara Lain Maksud Dari Warga Negara Yang Pintar Dan Baik Tadi Lanjut Jadi Itulah Garis Besar Tujuan Dari Mempelajari Pendidikan Keluarga Negaraan Nah Kemudian Mengapa Mahasiswa Kok Perlu Untuk Mempelajari Pendidikan Keluarga Negaraan Apa Alasannya Kenapa Harus Peduli Dengan Topik Ini Nah Selain Yang Telah Disebutkan Tadi Oleh Aziz Wahab Bahwa Untuk Memperkuat Karakter Penting Bagi Budaya Demokrasi Dan Lain Yaitu Bahwa Di Kampus Belajar Pendidikan Keluarga Negara Ini Adalah Wajib Karena Memang Ada Dasar Hukumnya Yaitu Pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nah Ini Pada Pasal 37 Ayat 2 Yang Menyatakan Bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Antara Lain Mata Kuliah Pendidikan Agama Pendidikan Keluarga Negaraan Dan Juga Bahasa Jadi Apapun Bidangnya Mahasiswa Dari Jurusan Apapun Dari Fakultas Apapun Mau Dari Fakultas Eksak Maupun Non Eksak Jika Pendidikan Itu Adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi Serata Satu Maupun Diploma Maka Akan Menemui Lagi Mata Kuliah Pendidikan Agama Pendidikan Keluarga Negaraan Dan Bahasa Selain Itu Landasan Hukum Ada Di Undang Undang Dasar 1945 Yaitu Pada Pasal 27 Ayat 1 Dan Ayat 3 Kemudian Pasal 30 Ayat 1 Pasal 31 Ayat 1 Kemudian Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu Pada Tujuan Negara Di Alinia Keempat Yaitu Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Kertibuan Dunia Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Ini Maksudnya Adalah Dalam Kehidupan Berkewarga Negaraan Memberikan Pesan Kepada Para Penyelenggara Negara Dan Segenap Rakyat Agar Memiliki Kemampuan Dalam Berfikir Bersikap Dan Berperilaku Sebagai Warga Negara Jadi Itulah Landasan Hukum Diadakannya Pendidikan Kewarga Negaraan Nah Nah Jadilah Itu Para Bagi Lovers Bahwa Apapun Bidang Kita Baik Itu Kita Di bidang Matematika Kita Menjadi Ilmuwan Kita Menjadi Dokter Kita Menjadi Menjadi Koki Menjadi Pelukis Menjadi Astronot Menjadi Apapun Itu Apapun Bidang Kita Apapun Gelar Kita Apapun Profesional Kita Apapun Profesi Kita Memiliki Status Yang Sama Kita Sama Sama Memiliki Status Yang Sama Yaitu Status Sebagai Warga Negara Jadi Maka Dari Itulah Dirasakan Perlu Bagi Kita Semua Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Apa Yang Perlu Diketahui Yang Berhubungan Dengan Topik Keluarga Negaraan Jadi Itulah Alasan Mengapa Kita Memang Perlu Untuk Memahami Topik Pendidikan Keluarga Negaraan Itu Ya Bagi Lovers Oke Bakti Lovers Sebelum Kita Masuk Lebih Dalam Kepada Topik Pendidikan Keluarga Negaraan Terlebih Dahulu Kita Ingin Membahas Tentang Pengantar Keluarga Negara Dahulu Pertama Kita Ingin Berkenalan Dulu Dengan Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Warga Negara Nah Warga Negara Pengertian Dalam Negara Modern Didefinisikan Sebagai Warga Negara Merupakan Anggota Atau Member Dari Sekelompok Manusia Yang Hidup Atau Tinggal Di Wilayah Hukum Tertentu Yang Memiliki Hak Dan Kewajiban Nah Jadi itulah Bagi Lovers Warga Negara Adalah Suatu Anggota Dari Kelompok Manusia Yang Hidup Atau Tinggal Di Wilayah Hukum Tertentu Dan Setiap Anggota Tersebut Memiliki Hak Dan Kewajiban Itulah Warga Dari Suatu Negara Secara Definisi Negara Modern Sedangkan Warga Negara Indonesia Secara Legal Secara Khusus Definisinya Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Warga Negaraan Republik Indonesia Yaitu Di Pasal 1 Ayat 1 Ini Ada Banyak Ayatnya Ada Banyak Definisinya Bisa dibaca Sendiri Bakti Lovers Jadi Kalau Kita Tidak Sesuai Kita Tidak Sesuai Dengan Definisi Yang Terterah Disini Kita Tidak Bisa Disebut Sebagai Warga Negara Indonesia Atau Anggota Dari Negara Indonesia Ini Saya Sebutkan Saja Contohnya Misalnya Yang Dimaksud Sebagai Warga Negara Yalah Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Sah Dari Ayah Dan Ibu Warga Negara Indonesia Kemudian Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Sah Dari Seorang Ayah WNI Dan Ibu Warga Negara Asing Ataupun Sebaliknya Kemudian Anak Yang Lahir Dalam Tenggang Waktu 300 Hari Setelah Ayah Meninggal Dunia Dari Perkawinan Yang Sah Dan Ayah Itu Seorang WNI Dan Lain Bisa Dibaca Sendiri Oleh Bagi Lovers Pokoknya Saya Simpulkan Saja Intinya Adalah Bahwa Di Indonesia Ini Hukum Di Indonesia Ini Pemberian Status Keluarga Negara Negara Menganut Secara Prinsip Menganut Asas Ius Sang Winis Dengan Ditambahkan Asas Ius Soli Terbatas Dan Keluarga Negara Ganda Terbatas Tapi Belum Saya Nah Jadi Begini Bakti Lovers Bahwa Di Tema Keluarga Negara Ini Ada Beberapa Asas Salah Satunya Adalah Asas Ius Soli Dan Ius Sang Winis Dalam Pemberian Status Keluarga Negara Ius Soli Atau Right Of Soil Adalah Suatu Asas Keluarga Negara Yang Ditandai Pemberian Status Keluarga Negara Kepada Anak Yang Dilahirkan Di Wilayah Teritori Negara Tersebut Jadi Pemberian Status Keluarga Negara Didasari Dari Tempat Lahirnya Seorang Anak Sedangkan Sebaliknya Adalah Ius Sang Winis Atau Right Of Blood Yaitu Asas Keluarga Negaraan Yang Ditandai Dengan Pemberian Status Keluarga Negaraan Diberikan Kepada Anak Yang Dilahirkan Oleh Orang Tua Baik Salah Satu Maupun Keduanya Yang Berkeluarga Negara Tersebut Jadi Jadi Kalau Asas Ius Soli Pemberian Keluarga Negaraan Berdasarkan Tempat Dilahirkannya Anak Namun Jika Ius Sang Winis Adalah Pemberian Keluarga Negaraan Didasarkan Siapa Orang Tuanya Berkeluarga Negaraan Apa Jadi Itulah Yang Akan Didapat Keluarga Negara Jika Orang Tuanya Warga Negara B Meskipun Anak Tersebut Lahir Di Negara A Maka Anak Tersebut Tetap Adalah Warga Negara B Karena Orang Tuanya Berkeluarga Negara B Itulah Ius Soli Dan Ius Sang Winis Sedangkan Di Indonesia Saya Ulang Lagi Pada Prinsipnya Menganut Asas Keluarga Negara Ius Sang Winis Atau Asas Keturunan Ditambahkan Dengan Ius Soli Terbatas Yaitu Kalau Di Undang Tersebut Di Ayat 8 Dan Ayat Sampai Ayat 10 Begini Bunyinya Anak Yang Lahir Di Wilayah Negara Republik Indonesia Yang Pada Waktu Lahir Tidak Jelas Status Keluarga Negara Ayah Dan Ibunya Anak Yang Baru Lahir Yang Ditemukan Di Wilayah Negara RI Selama Ayah Dan Ibunya Tidak Diketahui Pasal 10 Anak Yang Lahir Di Wilayah RI Namun Ayah Dan Ibunya Tidak Memiliki Kewarga Negara Atau Tidak Diketahui Keberadaannya Jadi Meskipun Di Indonesia Menganut Asas Sangwenis Yaitu Adalah Warga Negara Indonesia Jika Ada Ayah Atau Ibunya Warga Negara Indonesia Maka Otomatis Anaknya Tersebut Warga Negara Indonesia Namun Juga Kita Menganut Asas Iusoli Atau Asas Kelahiran Jika Bayi Tersebut Diketemukan Di Jadi Meskipun Bayi Tersebut Rambutnya Pirang Misalnya Tapi Orang Tuanya Tidak Tau Dimana Tidak Tau Siapa Tidak Mempunyai Keluarga Negaraan Atau Tidak Tidak Diketahui Keberatannya Dimana Maka Bayi Tersebut Dianggap Sebagai Warga Negara Indonesia Sesuai Dengan Pasal 8 Sampai 10 Ini Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Warga Negara Indonesia Pasal Satu Ayat Satu Jadi Itulah Ada Asas Iusoli Terbatas Dan Asas Kewarga Negaraan Ganda Terbatas Yang Tercantum Di Ayat 11 Bunyinya Seperti Ini Anak Yang Dilahirkan Di Luar Wilayah RI Dari Ayah Dan Ibu Warga Negara Indonesia Yang Karena Ketentuan Dari Negara Tempat Anak Tersebut Dilahirkan Memberikan Kewarga Negaraan Kepada Anak Yang Bersangkutan Jadi Karena Adanya Asas Iusoli Dan Iusang Winis Ini Menyebabkan Seorang Anak Ini Memiliki Kewarga Negaraan Double Atau Warga Negara Negara Karena Dia Dilahirkan Oleh Seorang Ayah Dan Ibu Warga Negara Indonesia Maka Dia Mendapat Warga Negara Indonesia Namun Karena Dia Tersebut Lahir Di Negara Negara Lain Misalnya Negara X Yang Menganut Iusoli Siapapun Yang Dilahirkan Di Negara X Maka Mendapat Warga Negara X Maka Bayi Tersebut Jadi Mendapat Warga Negara Indonesia Dan Sekaligus Warga Negara X Jadi Double Warga Negara Nah Bagi Yang Double Warga Negara Diberikan Waktu Sampai Anak Tersebut Berusia 18 Tahun Jadi Anak Warga Negara Yang Berusia 18 Tahun Itu Diakui Secara Syah Sebagai Warga Negara Indonesia Namun Tentu Saja Ada Tata Cara Pendaftarannya Yaitu Bahwa Anak Berkeluar Negara Negara Tersebut Wajib Didaftarkan Oleh Orang Tua Atau Wali Gitu Jadi Saat Lahir Saat Tau Itu Harus Didaftarkan Oleh Walinya Bahwa Anak Tersebut Berkeluarkan Negara Ganda Dapat Dilakukan Di Wilayah Indonesia Maupun Diluar Wilayah Indonesia Ini Tata Caranya Dapat Dilihat Sendiri Di Kekonsularan Tentang Tata Cara Maupun Syarat Syaratnya Di Konsulat Jenderal Kemudian Bagi Anak Yang Berkeluarga Negara 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 Indonesia Sampai Dia Berusia 18 Tahun Anak Berkeluarga Negara 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 Diberikan Waktu Paling Labat Tiga Tahun Setelah Berusia 18 Tahun Atau Sudah Kawin Untuk Memilih Keluarga Negara Negara Dari Usia 18 Tahun Sampai Tiga Tahun Sampai 21 Tahun Dia Harus Memilih Menyatakan Memilih Mau Menjadi Warga Negara Indonesia Atau Menjadi Warga Negara Asing Itulah Tata Cara Peraturan Tentang Dwi Keluarga Negara Bagi Anak Yang Berkeluarga Negara Negara Jadi Sekali Lagi Kita Pada Prinsipnya Menganut Asas Sanguinis Atau Asas Keturunan Tapi Demi Melindungi Anak Demi Melindungi Hak Anak Maka Kita Tetap Mengatur Tentang Ius Soli Terbatas Dan Asas Dwi Keluarga Negara Yang Terbatas Karena Kita Tidak Mengakui Adanya Keluarga Negara Ganda Pada Umumnya Oke Unek Kita Sudah Mulai Agak Serius Teman Semoga Para Bagi Lovers Tetap Semangat Untuk Mendengarkan Curhatan Saya Lanjut Jadi Selain Keluarga Negara Ganda Atau Istilahnya Adalah B Patri Ada Juga Istilah A Patri Atau Orang Yang Tidak Memiliki Keluarga Negara Jadi B Patri Adalah Keluarga Negara Ganda A Patri Adalah Tanpa Keluarga Negara Yang Menyebabkan Status A Patri Maupun B Patri Ini Ada Beberapa Hal Yang Menyebabkannya Selain Salah Satunya Yaitu Saya Sudah Sebutkan Tadi Karena Adanya Asas Dalam Kewarga Negara Yaitu Asas Yusoli Dan Yusong Sang Winis Juga Karena Hal-hal Yang Lain Oke Semangat 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 Bakti Lovers Dimanapun Kalian Berada Semoga Masih Semangat Dalam Mendengarkan Unek Unek Saya Curhatan Saya Mengenai Topik Keluarga Negara Di sesi Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Status Adanya Bipatrit Atau Keluarga Negaraan Ganda Dan Juga Apatrit Atau Keluarga Negaraan Tidak Punya Keluarga Negaraan Nah Mungkin Bagi Beberapa Bakti Lovers Akan Bertanya Tanya Bagaimana Mungkin Ada Orang Yang Tidak Mempunyai Keluarga Negaraan gitu Padahal Kita Menjadi Warga Negara Indonesia Kan Sudah Otomatis Dari Lahir Kita Lahir Sudah Menjadi Warga Negara Indonesia Bagaimana Mungkin Di Luar Sana Ada Orang Yang Tidak Menjadi Warga Negara Tidak Menjadi Anggota Bukan Merupakan Member Dari Suatu Negara Manapun Di Dunia Bagaimana Bisa Nah Tapi Jika Kita Melihat Secara Senyatanya Kita Melihat Di Dunia Ini Fenomena Di Dunia Ini Bahwa Statelessness Atau Tanpa Keluarga Negara Itu Merupakan Faktanya Memang Terjadi Di Dunia Ini Dan Banyak Orang Yang Mengalaminya Banyak Kelompok Orang Yang Mengalaminya Dimana Mereka Bukan Merupakan Anggota Dari Negara Manapun Di Dunia Ini Nah Tadi Selain Karena Alasan Penyebabnya Selain Karena Adanya Asas Ius Soli Dan Ius Sang Winis Juga Karena Disebabkan Oleh Alasan Alasan Lain Antara Lain Menurut UNHCR Adalah Karena Yang pertama Adanya Hambatan Birokrasi Misalnya Disini Adalah Karena Ada Batas Waktu Persyaratan Yang Tidak Realistis Untuk Mengajukan Keluarga Negaraan Atau Untuk Mengajukannya Diharuskan Membayar Biaya Administrasi Yang Terlalu Mahal Ini Menyebabkan Ada Kelompok Kelompok Orang Yang Susah Untuk Mendapatkan Keluarga Negaranya Dan Yang kedua Karena Adanya Diskriminasi Gender Yaitu Masih Adanya Peraturan Hukum Di Suatu Negara Yang Masih Diskriminasi Gender Yaitu Misalnya Karena Keluarga Negaraan Dibariskan Melalui Garis Ayah Misalnya Jadi Otomatis Jika Ada Perempuan Yang Perempuan Akan Kehilangan Status Keluarga Negara Asal Mereka Jika Menikah Dengan Pria Asing Jadi Otomatis Perempuan Akan Hilang Kalau Dia Menikah Dengan Pria Asing Ada Hukum Seperti Itu Kemudian Juga Menimbulkan Masalah Terhadap Keturunan Dari Wanita Yang Tidak Detahui Siapa Ayahnya Ini Peraturan Diskriminasi Gender Ini Juga Bisa Menyebabkan Seseorang Tidak Mempunyai Keluarga Negaraan Kemudian Yang Ketiga Adalah Karena Adanya Hukum Yang Diskriminasi Etnis Dia Mendiskriminasi Secara Etnis Mungkin Contohnya Yang Sudah Tidak Asing Dengan Kita Adalah Apa Yang Terjadi Pada Saudara-saudara Kita Yaitu Muslim Rohingya Itu Jadi Muslim Rohingya Itu Kasus Rohingya Di Myanmar Yaitu Bahwa Etnis Atau Kelompok Rohingya Ini Tidak Diakui Sebagai Warga Negara Di Negaranya Sendiri Yaitu Di Myanmar Ini Kenapa Karena Negara Myanmar Ini Tidak Percaya Dengan Kesetiaan Dari Kelompok Rohingya Karena Rohingya Itu Beragama Muslim Ini Menyebabkan Secara Ekonomi Secara Budaya Warga Rohingya Ini Didiskriminasi Dan Secara Politik Juga Didiskriminasikan Dan Junta Myanmar Juga Memaksa Agar Etnis Rohingya Ini Untuk Meninggalkan Negaranya Negara Myanmar Dan Etnis Rohingya Ini Menghadapi Eksekusi Masal Pembunuhan Masal Perbudakan Dan Juga Deportasi Paksa Menurut Dari UNHCR Kasus Contoh Lainnya Lagi Di dunia Adalah Ada Suku Di Thailand Dikenal Dengan Nama Hill Tribe Atau Suku Gunung Itu Itu Juga Tidak Mempunyai Kewarga Negaraan Atau Stateless Karena Suku Tersebut Mempunyai Kebiasaan Yang Nomaden Yang Berpindah Pindah Hidupnya Berpindah Pindah Bahkan Sampai Berpindah Pindah Di Antara Perbatasan Suatu Negara Jadi Kadang Di Wilayah Thailand Kadang Di Negara Lain Jadi Sering Dianggap Sebagai Orang Asing Karena Tidak Tahu Dia Warga Negara Mana Karena Hidupannya Berpindah Lintas Negara Ini Contoh Suku Hill Tribe Di Thailand Nah Kemudian Mungkin Ada Juga Kasus Di Indonesia Yang Sebelumnya Sempat Hangat Mungkin Bakti Lovers Masih Ingat Yaitu Ada 600 Sekitar 680-an Ex WNI Pak Presiden Menyebutnya Sebagai 600 Sebagai ISIS Ex WNI Jadi Dia Sudah Dianggap Sebagai Bukan Merupakan WNI Jadi Ini Kasihnya Ada 680-an Warga Negara Indonesia Yang Sebelumnya Bergabung Dengan ISIS Mereka Ingin Kembali Ke Indonesia Namun Kemudian Ditolak Oleh Pemerintah Indonesia Karena Kekhawatirannya Akan Menyebarkan Paham Radikal Ini Menyebabkan Mereka Menjadi Tidak Mempunyai Keluarga Keluarga Negara Negara Mereka Sudah Bukan Lagi Warga Negara Indonesia Tapi Juga Di Suriah Sana Juga Diperlakukan Sebagai Warga Asing Jadi Mereka Sekarang ISIS XWN Ini Menjadi Stateless Menjadi Kelompok Orang Yang Tidak Mempunyai Keluarga Negara Contoh Contoh Yang Dapat Kita Temui Untuk Versi Satu Sampai Ini Dulu Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Sampai Bertemu Lagi Di Sesi Berikutnya